Kenaikan harga di hampir seluruh komoditi bahan makanan pokok menjelang hari Raya Natal dan Tahun Baru ini diketahui saat Pemkos Semarang dipimpin langsung oleh Wali Kota Semarang menggelar sidak di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang. Sejumlah komoditi bahan makanan pokok yang mengalami kenaikan seperti telur dari harga Rp23.000 kini mencapai Rp26.000 daging sapi dari sebelumnya Rp110.000 kini mencapai Rp120.000 dan daging ayam dari sebelumnya Rp20.500 kini mencapai Rp30.000 Meski sejumlah komoditi bahan makanan pokok banyak yang mengalami kenaikan namun terdapat juga yang mengalami penurunan harga maupun stabil seperti harga cabai yang mengalami penurunan Rp1.000 untuk cabai merah maupun cabai setan serta harga bawang merah yang stabil di harga Rp30.000. Menurut pedagang, kenaikan harga di sejumlah komoditi bahan makanan pokok ini biasa terjadi di saat menjelang perayaan hari raya. Telur itu biasanya Rp22.000, ini Rp26.000. Kenaikan Rp4.000 sendiri? Rp26.000, sekarang sudah Rp28.000 kalau di rumah. Oh, kan di luar, di rumah, Budi. Terus untuk beras, Bu? Beras tidak begitu, tetap naik, cuman tidak begitu. Cabai-cabai, Bu? Cabai? Ya. Cabai ngedikannya iya, tapi saya kan tidak jual cabai. Saya hidup Rp25.000, saya yang Rp20.000 juga. Jualnya berapa? Jualnya Rp30.000. Jualnya kenaikan, Pak? Ini ada kenaikan, Pak. Berapa resit? Ya Rp1.000-Rp1.500, ya, Mbak. Ada kenaikan Rp1.000-Rp1.500, ya. Ada Rp20.000. Jualnya Rp30.000. Wali kota Semarang, Hendrar Prihadi, memastikan stok pangan di kota Semarang aman. Kenaikan harga yang terjadi di pasar masih dalam taraf wajar. Meski demikian, pihaknya akan mencari penyebab kenaikan harga. Apakah ada penimbunan barang atau permainan dari tengkulak? Stok, suplai, insya Allah, tercukupi semuanya. Tinggal kita lakukan pantauan terhadap kenaikan. Ini kenapa? Jangan sampai dimainkan oleh para pedagang atau menimbun stok itu yang tidak dipulih. Tapi kalau emang stoknya terbatas, ya harga naik. Tapi ini akan segera harus dilengkapi supaya suplainya bisa menjadi lebih baik lagi. Selain melakukan pantauan harga komoditi bahan makanan pokok, Wali kota Semarang bersama jajaran kepolisian juga melakukan pengecekan kesiapan gereja dalam perayaan Natal. Tutuk Carita melaporkan.